Sobat Brifo heboh masalah anggaran pertahanan negara akhir-akhir ini, ternyata pemerintah Indonesia sudah sah memborong 42 unit pesawat Dassault Rafale dalam kondisi baru besutan negara Perancis tersebut. Rafale yang merupakan pesawat tempur andalan negara-negara NATO, itu akan segera mengudara di langit Indonesia. Rafale ini merupakan jenis pesawat tempur yang dilengkapi mesin jet kembar. Pesawat ini dapat bekerja dari kapal induk hingga pangkalan di pantai. Rafale diklaim sebagai pesawat jet tempur serbaguna. Rafale ini diklaim mampu melakukan banyak misi penerbangan tempur, dari mulai superioritas udara, pertahanan udara, serangan in-depth, dukungan udara jarak dekat, pengintaian, serangan anti kapal, hingga pencegahan nuklir. Adepun jet tempur ini dilengkapi bentang sayap 10,9 meter, panjang 15,3 meter, dan tinggi 5,30 meter. Selain itu, Dassault Rafale juga dilengkapi desain sayap Delta dan Canard Aeronautica aktif untuk manuver, zero gravity, dan G plus C9G atau minus 3G, guna kestabilan terbang. Untuk beratnya, Rafale saat dalam kondisi kosong, memiliki berat sekitar 10 ton, sedangkan untuk berat maksimal jet ini, untuk lepas landas, yaitu 24,5 ton. Ini termasuk juga dengan beban eksternal yang mencapai 9,5 ton. Jet tempur ini diklaim mampu terbang dengan maksimal kecepatan 1,8, maks sekitar 2.205 km per jam. Selain jet tempur ini juga mampu terbang pada ketinggian 15,000 meter. Pada bagian sistem, Rafale dilengkapi sistem bantuan pertahanan terintegrasi, bernama Spektra. Tak berhenti sampai di situ, Rafale juga telah dilengkapi sejumlah sistem sensor pasif. Dengan adanya rangkaian sistem tersebut, Rafale bisa menjadi jet tempur dengan sistem pertahanan yang kuat dalam menghadapi ancaman atau serangan udara maupun daratan. Nah gimana Sobat Brifo? Makin keren kan kekuatan pertahanan udara Indonesia ini? Terima kasih telah menonton!